Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemuan pada pagi hari ini Kita melanjutkan pertemuan yang kemarin Yang kemarin kita masih menerangkan tentang Jadi tanda-tanda kalimat isim Untuk saat ini kita masukin ke iddah Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Al-Fihl makroof bikudu wa sini Wa ta'i ta'niis ma'at-taskiini Wa ta'a fa'anta mutnaqun kaji'tani Wa'an-nu'ni wa'lyafi fa'alanna wa fa'ali Wal-fi'lulan utawi kalimat fi'il Iku ma'rufun diketawi Atau dikenal oku fi'il Biqad kelawan sebab qad Wa sini lansin wa ta'i ta'niisin Wa ta'i ta'niisin Wa ta'i ta'niis ma'at-taskiini Asara tani sukul Mati maksudnya Wa ta'fa'alta lan'attaknya lafad fa'alta Wa ta'fa'alta lan'attaknya lafad fa'alta Wa ta'fa'alta lan'attaknya lafad fa'alta Hai diktawis tokoh sopoh siroh li malik insul wal nuni lannun wal ya ilan ya fi if ananna hingga mendapat if ananna menyambutkawi temenan sopoh siroh wafani lanyambutkawi sopoh siroh ini ma'anilmuradzat anak-anak jadi untuk selanjutnya seandainya kita ma'anilmuradzat yang baru saya baca pemahamannya begini seluruh kalimat fi'il itu nanti di dalam tekbah bahasa Arab apakah kita atau ta'bir atau yang lain atau Quran itu ya atau hadis itu bisa diketahui dengan sebab dimasuki kot jadi diberi kot pantas apanda yang kedua bisa diberi bisa diberi sim bisa diberi sim sedangkan yang ketiga bisa diberi atau menerima tak taknis yang mati tak taknis yang suku kemudian yang ketiga bisa menerima tak fa'il secara mutlak artinya mutlak itu itu kan banyak pa'an ta pa'an tumah pa'an tum pa'an tih sumwata yang beri yang statusnya sebagai fa'il itu bisa sekaligus sebagai tanda fi'il ini makanya kata-kata secara mutlak jantungnya dapat jita ya aja uja aja ata jikna jikta ayah jikta telah datang sopoh siro lima rim insul jikta kemudian tanda berikutnya adalah fi'il itu bisa diberi tanda dengan nontauqid baik kha'fipa ma'kul shakila jadi kalau ada kalimat kau bisa diberi nontauqid bisa apa diberi nontauqid baik sakila ma'kul kha'fipa itu sebab bukti sebab itu kalimat fi'il dan yang ketiga apabila bisa menerima ya mu'anas mu'khotoba seperti silafat if'ali if'an untuk laki-laki tapi perempuan if'ali berbuatlah sopoh serawatan ini barangkali yang perlu diketahui oleh anak-anak semuanya terutama yang baru belajar puluh munah biya berarti harus memperhatikan ini bagaimana kalau kamu nanti ketemu di tek bahasa Arab mengetahui bahwa ini kalimat fi'il ya ini kita coba diberi kod bisa anda kalau dalam Quran kan sudah kod hafla hal mu'minun itu kan itu bisa kan kod kod hafla kod kana dan lain sebagainya kemudian kalau bisa diberi sin ya di sin ada dapat ya alamu saya alamu ya fu'aba ya diribu saya diribu itu kan pantas yang ketiga apabila bisa tak tahnis tak tahnis itu ya kembangannya ada kolah kolat komah komat dan semua tak pa'in seperti yang di masa tahnis tadi jadi kamu belajar menghirup nasib lubawi dari pa'ala pa'ala pa'alu pa'alat pa'alat pa'ala pa'alat 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 pa'alu itu mutlakon namanya kemudian bisa menerima notokit dan bisa menerima yak manas mokotok ini barangkali yang kaitannya dengan kalimat fi'il jangan keliru ya sehingga nanti kamu kalau saya minta contoh dalam tek bahasa Arab kitab coba coba cari kalimat fi'ilnya kamu pakai ini aja dan ini bisa mati mentorek dan bisa amar ini ya untuk tandanya fi'il amar seperti apa ini sudah kena semua ini bisa tak pa'al itu mungkin untuk yang fi'il madi yang yang mentokit bisa yang fi'il lama kamu tinggal milis aja ya selanjutnya walharfu ma la yaslu' walharfu la yaslu'nahu alama ilantifa qobulihil alama walharfu dan ku tahu kalimat huruf iku la yaslu'orah pantas iku la yaslu'orah pantas lahu gati huruf Qof LYFU ALAMATU TRANA aqu satellite iku la yaslu'wa TAN دAA iku la yaslu'il maka expect Girl kekap Abend iku la yaslu'i iku la wa ihla yaslu'wa idiki baca ilantifa tit bayi di lima ini kalau mahanin mukhrodatnya maknanya tapi kalau kesimpulannya kamu hanya sederhana kalau kamu sudah kenal isim fi'in huruf tandanya dan seterusnya sedangkan untuk kalimat huruf semua kalimat yang tidak pantas tidak pantas menerima tanda-tanda isim dan tanda-tanda kalimat itu namanya kalimat huruf sehingga disini jadi dengan tidak ada tidak adanya tanda itu ya itu namanya huruf huruf itu yang tidak ada tandanya tidak adanya tanda itu adalah sebagai tanda huruf ini padangkali yang kaitannya dengan masjid bab kalang yang menyambut masalah kalang kalimat kalim kemudian kaul kemudian tanda isim tanda fi'in tanda huruf selanjutnya kita masuk kepada bab berikutnya ini sudah masuk kepada mulai inti inti dalam arti bicara tentang akhir kalimat iqrabuhum iqrabuhum tawyiru akhiril kalim takdiran au lafzan li'amilin ulim aqsamuhu arba'atum fan tuktabar rabhun wanasbun wakada jazmun wajal iqrabuhum iqrabuhum utawi iqrab menurut ulamak nahu ya iqrabuhum utawi iqrab nya ulamak nahu ikutaw yiruh berubahnya jangan dibuat mudarek masdar wajar wajiru tawyiru ini termasuk sulasi masjid bab yang pertama kan tiga babnya kan tiga af'ana fa'ana fa'ana itu kan ya iqrabuhum utawi iqrab menurut ulamak nahu ikut tawyiru berubahnya akhiril kalimi akhirnya piro-piro kalimat ya perubahan ini nanti takut diron secara perkiraan aw lafdan utawa tampak mengapa berubah di aminin krono amil mulibah kan wistiketawi opo amil jadi kalau kamu memahami bit ini sederhana iqrabuhum meseh berubahnya akhir kalimat perubahan itu nanti akan mengalami perubahan yang tampak perubahan yang dikira-kira mengapa kau berubah karena amil ada amil yang sudah diketahui jadi mamanya kau mengatakan za'id itu za'id masih berharkat sukun tapi ketika kamu bilang jah'adzidun baru itu sebagai kalimat yang iqrab karena sudah ada amil iqrabnya rofah berarti rofahnya pakai domil itu namanya tampak nanti ketika za'idun ada inah menjadi inah za'idan itu namanya iqrab perubahan za'idun ke za'idan kok bisa berubah karena amilnya berbeda yang pertama amilnya rofah yang kedua amilnya naso yang ketiga bi za'idun logo dibaca bi za'idun karena ada uruf jer bi za'idun itu namanya iqrab kalau saya tanya iqrab itu apa sih berubahnya akhir kalimat kalau kamu lebih jauh lagi berubahnya harkat akhir kalimat karena berbedanya amil yang masuk perubahan itu ada yang tampak seperti za'id ya'a za'idun inna za'idun bi za'idun itu tampak dun dan den tapi ketika nanti kamu ketemu lapat yang kebetulan isim maksur musa atau murtado maka kamu apapun amilnya tetap macanya bacanya kolah murtado inna murtado marortu dimurtado apakah gak berubah berubah amilnya berubah amilnya rofah yang pertama yang kedua amilnya nasod yang ketiga amil najar cuman perubahannya dikira-kira kira-kiranya kalau isim murtado yang pertama rofah pakai dematun mukod daruh ketika nasod pakai fathatun mukod daruh karena patah ketika jadi pakai kasvatun mukod daruh ya diamilin ulimah karena amil yang sudah diketahui sudah perubahan itu ada berapa nanti aku samuhu arba'atun faltu tabar rop'un van nasbun wakada jazmun wajar aku samuhu tay piro-piro bagiannya ikro iku arba'atun empat faltu tabar mongkod dihitung hitung obu arba'an jadi kalau kamu bicara perubahan banyak banyak jadi rop'a nasab hopan jir ya rop'un rupani iroh rop'a wa nasbun dan iroh nasab ya wakadhalan iku koyok iki iki nasbun wajazmun wakadhalan iku koyok iki nasab jazmun utainat jazm wajar dan jir jadi sekali lagi kalau kamu nanti bicara perubahan jangan bicara pat hakas lo jangan sekarang kamu kalau bicara perubahan perubahan akhir kalimat itu hanya empat kalau enggak rop'a nasab kalau enggak nasab jir kalau enggak jir jazm nah dengan awalnya belajar yang kamu yang harus kamu pahami apa ya tandanya kalau rop'a tandanya apa nasab tandanya apa yang pakai demah karena apa yang pakai nafso pat karena apa itu yang perlu kamu pahami kamu pelajari kamu hafalkan putanda rop'a demah yang pakai demah kalau maknanya satu kalau maknanya banyak atau jama' taksir kalau jama' maknanya jama' manas salim gitu kalau ada pihim itu caranya ya jadi jadi rop'a nasab jazm dan jazm disini ada keterangan akos apa akos muhu arba'atun faltuhtabar rop'un wa nas bun wa kada jazm wajar jadi kamu jangan bicara yang lain jangan bicara yang lain jangan bicara yang lain jadi kamu hanya bicara itu bicara yang itu kalau bicara bicara perubahan jadi sekarang mulai ketika mengenal kamu jangan bicara demah dulu bicaranya ini rop'a apa nasab nasab apa jazm itu kesana semua jadi kamu nanti biar untuk bisa menarik bisa mencari tanda rop'a ketika bicara rop'a jadi mulai sekarang kamu bicara mas kalau nanya teman yang lain mas kaliman ini apa isim lihat tandanya isim sudah ketemu pelajaran kamu berikutnya iropnya bagaimana mas rop'a apa nasab apa jazm apa jazm jangan bicara yang lain rop'a ini baru kamu pakai rop'a karena kamu masih tahunya dengan tanda ini loh kan ada tandanya domah kan loh kok bisa kok kalau pakai domah ini kan maknanya satu semua yang maknanya tasu satu ini maknanya apa banyak ini namanya jama' taksir kan asalnya satu maknanya banyak ketika talah itu karena jama' taksir itu rop'anya juga pakai sebelum kita masukin dengan tanda itu biar katakan aduh ada muslimun ini rop'anya pakai apa pakai domah karena muslim satu orang muslim seorang yang islam tapi ketika muslimah tun ada tambahan aligata itu namanya sudah jama' manas salim kalau sudah jama' manas salim berarti rop'anya juga pakai domah mengapa pakai domah ya karena jama' manas salim itu sehingga nanti ketika masuk ke materi itu kita bicara tanda rop'a itu kita harus memahami sebabnya pakai domah itu apa dan lain sebagainya ya disini dan anak-anak saya pesan betul sama anak-anak semuanya jangan sekali-kali tidak hafal semua harus hafal kalau tidak hafal tidak mungkin anak-anak kamu nanti bisa saya tidak mendahului tidak tidak diisi tidak bagaimana kamu tahu macamnya ikrob kalau kamu tidak hafal ropah ketika bicara irob ya kisarannya selanjutnya kamu nanti ini barangkali sementara selanjutnya nanti kita bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya barangkali ada pertanyaan kita komunikasikan lewat wihah atau lewat hafal sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh